Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pesawaran Lampung, Ahmad Riko Julien diduga melakukan tindak pidana kekerasan dan pengintimidasian terhadap anak-anak muda di Tirtayasa, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung. Dugaan tindak pidana kekerasan dan pengintimidasian yang dilakukan oleh Oknum Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pesawaran di Tirtayasa Bandar Lampung itu bermula atas tuduhan pencurian tong sampah di depan rumahnya. Ada pun korban yang mendapatkan tuduhan mencuri dan pengintimidasian dari Ketua DPC Partai Gerindra itu ada 4 orang pria dan 1 wanita di antaranya, 1. Yasir umur sekira 17 tahun, 2. Basirul umur 17 tahun, 3. Leonardo umur 15 tahun, 4. Oka Ernanda umur 21 tahun, dan 1 seorang wanita bernama Diana Desi. Dari hasil penelusuran penulis ini di lapangan, dalam kronologi kejadian perkara bermula para pemuda itu dituduh mau mencoba mencuri tong sampah yang ada di depan rumahnya, dengan adanya dugaan yang dituduhkan dan telah mencuri tong sampah di depan rumahnya itu pelaku yang notabene seorang ketua DPC Partai Gerindra itu langsung memanggil para pelaku dan mengacungkan pistol lalu menembakkan ke udara. Peristiwa kejadian itu sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Kelima orang yang mendapatkan tuduhan mencuri dan pengintimidasian dari Oknum Ketua DPC Partai Gerindra yang menggunakan pistol itu memuatkan sebuah video terbuka yang ditujukan kepada Bapak Kapolda Lampung, Bapak Kapolresta Bandar Lampung, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo, Komnas Perlindungan Anak dan terhusus Bapak Ketua Haji Prabowo Subianto. Dalam cuplikan video yang beredar itu menyampaikan bahwa saya nama Diana Desi dan kawan-kawan, yang mana kami selaku korban intimidasi, korban fitnah dan korban penganiayaan yang dilakukan oleh seorang Oknum Ketua Partai Gerindra Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Di dalam video kelima orang pemuda korban tuduhan dan pengintimidasian itu berharap kepada pimpinan Pusat Jakarta Bapak Haji Prabowo Subianto untuk dapat mendiskualifikasi atau mencoret nama atas pencalonannya sebagai calon wakil rakyat, yang mana beliau sangat tidak mencerminkan sekali sebagai calon wakil rakyat. Maka melalui surat terbuka ini kami mohon untuk yang terhormat Bapak yang tertulis di atas untuk memberikan rasa keadilan dan penegakan hukum yang setegak-tegaknya, dan mengawal laporan kami agar menjadi perhatian yang khusus terhadap apa yang sudah kami alami. Saya dan kawan-kawan sangat memohon kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan keadilan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat terbuka untuk kepada yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Kapolresita Bandar Lampung, Bapak Prabowo, Bapak Presiden Joko Widodo, dan kepada pihak Komnas Perlindungan Anda. Saya Diana Desi dan kawan-kawan yang mana kami selalu korban intimidasi, korban fitnah, dan korban penganiayaan, yang mana penganiayaan yang kami alami dilakukan oleh Oknum, seorang Ketua Partai Gerindra, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Kami sudah melaporkan beliau dengan nomor LP, garing B, garing 1352, garing 9, garing 2023, garing SPKT, garing Polresta Bandar Lampung, garing Polda Lampung, yang tertanggal 17 September 2023. Kami difitnah yang mengatakan bahwa kami mau mencoba mencuri tong sampah yang ada di depan rumahnya. Kami diintimidasi dengan cara menghancukan senjata api ke kepala kami dan menembakkan senjata apinya ke udara sebanyak 4 kali, sembari memukul kepala 3 teman kami dengan gagang pistolnya. Kami memohon kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapol Dalampung, Bapak Kapolri Setaban Dalampung, kepada Bapak Jokowi, dan kepada Bapak Prabowo terkhususnya, agar dapat mendiskualifikasi ataupun mencoret atas pencawanannya sebagai wakil rakyat, yang mana beliau sangat tidak mencerminkan sekali sebagai wakil rakyat. Maka, melalui surat terbuka ini, kami mohon untuk yang terhormat, Bapak-Bapak yang tertulis di atas, untuk memberikan rasa keadilan dan menegakkan hukum setegak-tegaknya, dan mengawal laporan kami agar menjadi perhatian yang khusus terhadap apa yang sudah kami alami. Saya dan kawan-kawan saya sangat mohon kepada pihak yang berwenang untuk mendapat keadilan yang sedil-adilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan. Dari Bandar Lampung, Tim Telusur Bintang 38, Endar menginformasikan.